Intro Gubernur Riau didampingi asisten tiga setda Provinsi Riau menerima kunjungan silaturahmi dari siswa-siswi SMA Taruna Nusantara asal Provinsi Riau yakni Nadia Fitriah kegiatan berlangsung di kediaman Gubernur Riau pada selasa 26 Oktober 2021 Tidak terlepas kita sukses ini karena orang tua kita tak pernah kita mendidik kita menjadi orang jahat dan mungkin orang tua, ayah, ibu, eh buka-bukul curi itu berdapat duit kata-kata, nah pasti dia menganasiakan kita menjadi orang baik jadi karena itu menurut saya yang paling penting adalah kalian harus belajar harus mengikuti situasi kondisi jaman jadi tadi nasihat orang tua, kalian belajar semua sungguh, kemudian momen, momen pada waktu itu macam sekarang era digitalisasi, kalian harus belajar kalau kalian tidak belajar mengenai ini, digitalisasi kalian tidak kalah mengenai kawan-kawan lain tapi saya rasa anak Riau juga banyak hebat nih digitalisasi Open Turnamen Domino Pernama Gubernur Riau membuka secara resmi Open Turnamen Domino yang digelar oleh pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia Provinsi Riau di Mabes Kopi Jalan Rambutan Pekanbaru Kamis 28 Oktober 2021 Gubernur Riau berharap kedepannya Domino menjadi andalan Riau di PON mendatang Saya hari ini juga sekaligus men-support dan mudah-mudahan Domino ini juga menjadi cabang olahraga unggulan dari Provinsi Riau Kemudian melalui kesempatan ini kami tentunya mengucapkan terima kasih di tengah kita penuhi COVID-19 ada hiburan juga yang dibuat oleh masyarakat kita Salam sejahtera untuk kita semua Gubernur Riau menerima silaturahmi Direktur Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Provinsi Riau pada Kamis 28 Oktober 2021 Pada kesempatan tersebut Gubernur Riau akan menyurati Kementerian Kesehatan untuk menagih tunggakan klaim BPJS Rumah Sakit COVID-19 yang totalnya mencapai 300 miliar rupiah saya tentunya ingin mengecek juga agar fasilitas yang telah disiapkan untuk COVID-19 kalau boleh dikurangi jangan terlalu banyak dikurangi itu kan harus kami ingat juga supaya nanti dikurangi mungkin pada saat itu nanti terlebih menonjakan kita tidak siap kemudian juga isolasi terpusat yang ada di Kabupaten Kota juga jangan sampai diilangkan sekali supaya kita harus antisipasi sampai nanti awal Januari akan datang kemudian juga yang saya minta kesediaan obobatan jadi alhamdulillah tadi kesediaan obobatan masih tersedia di semua pesakit nah cuman tadi saya tadi mendapat kabar dari kemasukan dari Kuali Dinas yang masuk rumah sakit kita kan kemarin ada dispute ya artinya ada tagihan-tagihan ke Kementerian Kesehatan yang belum dibayar gitu melalui Menteri Keuangan nah rupanya saya dapat laporan dari tim kita yang berkolaborasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan sudah banyak insight selesaikan pembayaran terhadap kemarin itu yang belum bisa dibayarkan saya menyangka kemarin itu sudah dibayar semuanya tadi baru ketahuan belum dibayar tadi saya perintahkan Ibu Kemi buat surat kepada Menteri Kesehatan temusan Menteri Keuangan ini kebetulan dalam minggu ini nanti ada minggu depan ada Menteri Keuangan eh wakil Menteri Keuangan kesini saya akan sampaikan nih supaya bisa segera dibayarkan sehingga nanti semua rumah sakit ada tagihan-tagihan ke pemerintah mudah-mudahan nanti segera bisa dibayarkan Gubernur Riau menghadiri acara puncak Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 secara virtual bersama Forkompinda Provinsi Riau di gedung daerah Balai Serindit Kamis 28 Oktober 2021 pada kesempatan tersebut Gubernur Riau menyampaikan bahwa Provinsi Riau menyumbang 1.158 bahasa di Indonesia peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini Gubernur Riau juga memberikan semangat kepada anak muda untuk tetap bangkit tumbuh untuk kemajuan baik di Riau maupun di Indonesia kita mencoba keselamatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini di Asia ke-93 ini kita sesuai dengan suasana saat ini yang pertama adalah mari pelihara suasana bersatuan-satuan bangsa apalagi Riau ini juga termasuk pengunggang kita telah tadi disampaikan 118 bahasa di Indonesia yang Alhamdulillah salah satu bahasa Indonesia ini pemerhatian bangsa ini juga bersunggar dari laksan lain karena itu tentunya memudahkan suasana usatuan yang tetap kita berhasil dan ini juga diharapkan dengan kita sesuai bersatuan bahwa diharapkan para pemerintah Riau ini juga bersiap pendiri untuk kemajuan teknologi yang sangat berkembang Riau dan yang mau kini juga Gubernur Riau menghadiri pelantikan Ketua Lembaga Karatedo Indonesia Provinsi Riau periode 2020-2024 sekaligus peluncuran buku kedua karya Miss Hati yang berjudul Helamuara Potret Tenaga Kerja Indonesia kegiatan berlangsung di Menara Dangmerdu Bang Riau Kepri Jumat 29 Oktober 2021 Gubernur Riau berharap dengan kepengurusan yang dominan masih mudah lemkari Riau semakin enerjik dan semakin banyak mengukur prestasi baik di kancah nasional maupun internasional Semoga dengan hari ini telah dilantik dari pusi lemkari menambah fasana ataupun rekan mitra dari purfi dan poni untuk meningkatkan prestasi atlet perantaka dan perante yang ada di pusi Riau Bagaimana tadi saya harapkan dan memudahkan ke depan banyak atlet-atlet perusasi khususnya di Jawa Olahraga Kreatif dengan pengurusan baru ini Gubernur Riau menghadiri serah terima penempatan lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri Angkatan 27 dan penyerahan SK CPNS lulusan IPDN Angkatan 28 di Gedung Daerah Balai Pau Janggih Jumat 29 Oktober 2021 Gubernur Riau berharap lulusan IPDN dapat mempertanggungjawabkan tugas yang akan diberikan serta bekerja dengan maksimal dalam membantu tugas kepala daerah Pertama sekali saya mengucapkan selamat untuk tugas kepada atas sekalian yang telah dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas kebunasan di masing-masing baik provinsi maupun juga Pemerintah Kabupaten Portasi Tentunya amanah ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan maksimal sesuai dengan tugas yang diberikan nanti oleh masing-masing Bupati dan Bupati Tadi sudah disinggung oleh Kepala Bikadi Anda semua yang dikempatkan ini adalah dari sekolah kebinasan Kalian itu sudah dipersiapkan juga sebagai mamung pelajar Mamung ini jelas bisa melayani, bisa bekerja maksimal, tak tahu siap dengan malam dan juga kalian bisa menunjukkan bahwa kalian bisa bekerja dengan maksimal Terima kasih